Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Kita gunakan konsep yang pertama yaitu jika A pangkat minus M akan menjadi 1 per A pangkat M. Sehingga untuk yang A kita kerjakan dulu, 12 pangkat min 2 per 3 menjadi 1 per 12 pangkat 2 per 3. Setelah itu, kita gunakan konsep yang kedua, di mana jika A pangkat M per N, maka menjadi akar A pangkat M, di sini N. Sehingga kita kerjakan 1 per akar dari 12 pangkat 2, di sini 3. Kemudian kita faktorkan 12-nya, 1 per akar pangkat 3 dari 12, kita faktorkan menjadi 2 pangkat 2, dikali dengan 3. Kita lanjutkan 1 per akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, dipangkatkan 2. Jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Jika A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga 2 pangkat 2 dikali dengan 2, hasilnya adalah 2 pangkat 4. Kemudian 3 pangkat 1 dikali dengan 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Jika seperti ini, berarti artinya setiap pangkat 3 bisa keluar sekali. Karena ini akar pangkat 3, artinya bisa keluar sekali. Berarti 1 per akar dari, kita lihat, 2 pangkat 4 kita pecah menjadi 2 pangkat 3 dikali 2, dikali 3 pangkat 2. Ini akar pangkat 3. Yang berarti hasilnya adalah 1 per, kita lihat akar pangkat 3 bisa keluar sekali. Berarti 2 pangkat 3 ini bisa keluar sekali, menjadi 2 pangkat 1. Kemudian sisa di dalam akarnya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Ini adalah akar pangkat 3, kita tulis 3 di sini. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 akar pangkat 3 dari 2 dikali 3 pangkat 2. Ini untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, kita kerjakan untuk yang B. 15 dipangkatkan minus 1 per 5, berarti kita buat dulu menjadi 1 per 15 pangkat 1 per 5. Sehingga hasilnya adalah 1 per, 15 pangkat 1 per 5 berarti akar dari 15 pangkat 1, di sini 5. Dapat kita sederhanakan menjadi 1 per akar pangkat 5 dari 15 yang kita faktorkan, berarti 3 dikali dengan 5. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.